Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kali ini kami mau mereview cara pemadatan lahan ataupun halaman ataupun jalan yang mau dikasih pemasangan buffing supaya nanti setelah di buffing lahan tersebut tidak akan amblas karena bawahnya sudah cukup padat dan ini salah satu cara kita pakai cara manual kita pakai setamper ya ini pertama kita lahan kita uruk pakai sirtu bukan tanah taman ya kita pakai sirtu atau tanah khusus uruk dan kita setamper berulang-ulang minimal 6 kali supaya tidak amblas nanti kalau dikasih muatan berat karena yang kita kerjakan ini adalah elemen gudang dan nanti yang akan di sini adalah ini terutur kontainer ini 80 feet ini isinya nanti penuh dengan pipa-pipa besi makanya sangat berat untuk melalui halaman ini dan supaya nanti kalau dilalui oleh terutur Hai ataupun kontainer yang super besar ini tidak amblas lagi dan ini adalah lahan renovasi karena pemasangan buffing yang dulu itu telah rusak parah karena ini adalah area pergedangan ini ya jadi ini benar-benar truk-truk ton asal car atau muatan yang sangat berat yang akan pangkir ataupun pukar muat disini makanya harus kita bersiapkan dengan pemadaman lahan supaya bawahnya ini benar-benar ini sudah di setamper empat kali ini sudah di setamper empat kali minimal itu 6 kali dan yang sebelah sini sudah enam kali sudah padat tanda-tanda uruk yang padat untuk setamper itu kalau dikasih air itu enggak meresap tidak meresap ke dalam genang atau kalau miring itu itu ngalir airnya enggak meresap ke dalam jadi itu tandanya sudah padat ini setelah empat kali di setamper yang agak gelombang diuruk lagi dan di setamper lagi biar nanti padat bener-bener dan dikasih pembahasan setengah basah yang enggak boleh basah sekali karena kalau basah sekali nanti setampernya enggak bisa jalan mantap di tempat ini sudah mulai pemasangan di tempat yang sebelah utara demikian review kami tentang pemadatan halaman gudang yang mau dipakai parkiran kontainer kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati